ya ini jalan turun teman-teman disini ada mobil ini green mic disebelah kanan kita wah ini disebelah kiri juga ada rumah yang agak dibawah ya teman-teman nah ini disini juga seperti ini banyak juga apa namanya pohon sengon dan pohon lain-lainnya nanti disini teman-teman oh ya 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 ini ada toko di tengah jalan ini ya toko kayak semacam taman kecil itu di atas itu apa ya itu ya teman-teman ada gedung tinggi banget ya nah ini kita lurus aja ya teman-teman kalau lurus ini nanti tembus keranggan ini di tengah-tengah jalan ada batunya mungkin harus mengikuti jalan yang dibawah ini saya mencoba lewat sini saja mengikuti itu yang bawah apa itu ya koknya truk yang bawah itu depan kita itu loh tukai bel kayu ini kayu ya ini bisa juga ke arah magelang ya teman-teman kalau kamu magelang disarankan lewat sini daripada lewat temanggung dulu nantikan muser lagi mending lewat sini ya kayu teman-teman kita salip saja ke lsapek tadi teman-teman ini pemandangannya cukup lumayan karena mendung ya seperti inilah oke ini ada pertigaan teman-teman kita belok ke kiri mungkin kalau lurus itu ya nanti tembusnya ke jalan yang dibawahnya tadi ya mungkin ya kemungkinan seperti itu tapi gak tau ini jalan belok teman-teman ini benar-benar aku baru pertama kali lewat sini pokoknya mode mode apa namanya mode awang-awang gitu ya mode ngarang ngarang jalan saja gitu ya teman-teman jadi nanti apakah nyasar atau enggak ya nanti kita lihat saja perjalanan kita kali ini ya oke disini lumayan padat juga ini ya area rumah-rumahnya ada sebatang atau sebuah pohon cemara teman-teman nah ini sebelah kiri kita ada kayak vihara ya teman-teman disitu saya itu kalau misalnya reading belum pernah itu jadi gak gak lihat-lihat apa-apa gimana kok di awur gitu aja di karang gitu teman-teman nah ini kalau kiri sana gak tau kemana kita melewati jarannya agak besar saja nah ini sepertinya kita sudah memasuki area kebun-kebun teman-teman nah ini ada pohon pohon-pohon sengot banyak sekali ya karena juga di temang itu kan banyak sekali pabrik-pabrik kayu lapis ya nah ini kalau disini mungkin laku lah kalau misalnya nanam pohon-pohon sengot sangat banyak banget ya ini nah itu di atas juga ada jalannya ala-ala desa teman-teman seperti ini ya lumayan lah tapi gak ada markannya juga gak ada penerangan juga sepertinya gak direkomendasikan kalau misalnya malam-malam lewat sini nah ini ada green teman-teman kita salib saja nah ini memang turun seperti ini teman-teman disini ada mobil disana oke kita harus lebih cepat lagi biar tidak didalari mobil nanti kalau mobilnya di depan kita bisa jelek nah ini view-nya gak kelihatan teman-teman ya ini kita melewati jembatan ini teman-teman oke dan nikung ya ini oke setelah itu ini nanjak ya teman-teman agak nanjak cuma ya gak terlalu nanjak ini lumayan lah ini ada penjual telur bulung sepokoknya santoy-santoy saja jalan-jalan ini sebenarnya kalau jalan seperti ini pun bisa terlihat keren kalau misalnya langitnya cerah mendukung gitu kalau mendung seperti ini ya memang view-nya itu jadi agak gelap kalau cerah itu kan matahari juga menyelari tumbuh-tumbuhan yang berada di area sini jadi nanti bakalnya cerah juga gak pucat gitu ya ini ada ibu-ibu lagi pulang ngerit teman-teman ini bapak-bapak mau ke kanan cepak aduh oke disini banyak meme-meme ano teman-teman kayak semacam kotongan buat bahan triplek gitu ya dari kayu sengon oh masih ternyata mau juga lain disini ini memang seperti ini teman-teman keadaan disini ya nah itu pun kelapa juga ada oke ada bapak-bapak ngerit di sebelah kiri tadi ya teman-teman lumayan menyenangkan sih karena aku baru pertama kali lewat sini kalau misalnya cerah ini lebih bagus lagi ngomong-ngomong apalagi bingungan ke teman-teman meraih food dalam ini ada is pokoknya ada banyak pohon-pohon seperti ini ya banyak banget ini ada gendukan teman-teman ada rambut-rambut gendukan disini nah ini memang banyak apa ya yang berprovasi sebagai belendong kayu ya teman-teman disini kayu-kayu banyak banget disini mungkin juga nanti dikirim ke pabrik kayu lapis atau enggak ya diolah sendiri seperti yang tadi untuk desa-desa aku enggak paham ya disini desa apa ya karena aku juga baru pertama kali disini apakah disini udah memasuki area kecamatan Kanggan atau masih di Kaloran atau di wilayah lain enggak paham jadi ini cuma mereview dari lain saja mungkin bisa buat alternatif teman-teman semuanya kalau mungkin kalau misalnya dari Gendal atau dari Sumowono mau ke arah Megelang tapi bingung mau lewat mana nah mungkin ini bisa buat alternatif lah kalau enggak disini ya lewat paling surat buat alternatif sambil refreshing lah karena disini juga jalannya lumayan sepi teman-teman jadi kalau misalnya pagi sampai sore itu cocok banget lewat sini karena ini tumbuh-tumbuhannya banyak banget teman-teman enak banget sejuk gitu ya ya ini jalan turun teman-teman disini ada mobil ini grand mag disebelah kanan kita wah ini disebelah kiri juga ada rumah yang agak dibawah ya teman-teman posisinya ini banyak kayu-kayu juga disini berhubung ini banyak sekali pepohonan jadi view-nya itu agak gelap gitu ya ditambah mendung juga tambah tambah juga ini ada rumah disini teman-teman mau di tingkat tapi belum sampai tingkat 2 masih di bawah teman-teman ini ada bambu-bambuan disini ada ibu-ibu lagi pulang mencari kayu bakar teman-teman nah ini disini juga seperti ini banyak juga apa namanya pohon sengon dan pohon lain-lainnya nah pohon pisang juga banyak teman-teman ini agak turun ya perjalanan kita kali ini sampai di bawah sana nah ini ada pengkerajin kayu lagi dan ini view-nya agak terbuka ya teman-teman disini mungkin kalau misalnya cerah itu gunung sumbing sana kelihatan ya karena gunung sumbing kan berada di sana nah ini lagi pada sambatan teman-teman atau kerja bakti membina rumah nah ini disini sudah bagus jalan teman-teman ada markannya ini kalau tadi enggak ada ini sudah ada markannya bisa ya enggak sampai ke sana cuma sampai disini saja ini jalan turun kita jalan-jalan santai saja mungkin kemungkinan kita sudah memasuki area keranggan ya teman-teman keranggan temanku ini kita melewati jembatan ini teman-teman ini ada area perpipitan sebelah kanan kita tadi disini juga ada pohon talok atau kresen entah apalagi namanya setahuk talok kalau daerah mengarem kresen beda tempat beda rasa beda rasa tetap satu hati jauh muda nah ini sudah padat disini teman-teman kayak rumahnya ya ini sudah lumayan padat daripada yang tadi disana matri wah hutan banyak teman-teman atau hutan yang lumayan panjang nah ini sebelah kanan kita ini ada SMP Negeri 1 Kerangan teman-teman nah ini berarti kita sudah berada di area Kerangan ya teman-teman ini ada kantor-kantornya kecamatan dan lain-lain karena tadi ada Bang Jateng disana tadi ini juga ada kayu-kayu teman-teman disini wah ini sudah padat ini berarti kita sudah masuk ke area pasar ini nah ini sudah rame teman-teman disini ini oh iya ini teman-teman kita sudah sampai di daerah pasar Kerangan Temanggung nah saya kok agak pelan ya macet apa gimana ini macet teman-teman disini saya tak melipir dari kiri saja teman-teman ayo nah itu jalan raya kelihatan dari sini teman-teman disana itu jalan Magelang Temanggung ternyata disini teman-teman oh ya ini ada tuku di tengah jalan ini tuku kayak semacam taman kecil oke disini kita belok ke kiri saja kalau kanan ke arah Wanosobo Temanggung dan lain sebagainya kita kesini saja teman-teman dan aku mau sekalian pulang soalnya ini hari Jumat ya teman-teman mungkin cukup sampai disini saja perjalanan kita kali ini nantikan perjalanan selanjutnya terima kasih